Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat belajarlah terus ya pada video kita kali ini kita akan melanjutkan atau kembali membahas tentang penggunaan GeoGebra ya tutorial-tutorial GeoGebra jika beberapa video yang sebelum-sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana menyelesaikan sistem bertidak samaan linier ya dengan menunjukkan daerahnya itu dimana pada tutorial kita kali ini kita juga akan membahas terkait itu ya terkait dengan bagaimana menunjukkan daerah penyelesaian dari sebuah sistem bertidak samaan linier namun pada kesempatan kali ini kita akan membuatnya menjadi sebuah satu kesatuan ya jadi satu kesatuan daerah dimana daerah itu yang bisa diarsir atau diberikan pewarnaan khusus ya terkait dengan daerah penyelesaiannya kalau pada penyelesaian biasa ya pada penyelesaian biasa kita biasanya membuat daerahnya itu daerah satu persatu ya daerahnya ya daerah mana yang lebih besar sama dengan 15 misalkan kurang dari sama dengan 21 jadi satu persatu baru yang kita lihat daerahnya yang lebih gelap itulah daerah penyelesaiannya atau secara manualnya seperti itu ya pada kesempatan kali ini kita akan lebih atau lebih menggunakan cara yang berbeda ya walaupun cara ini juga sebenarnya sama saja ya dengan cara-cara yang lain namun ini ada sedikit perbedaan yang ini akan memberikan atau membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat ya dalam menentukan daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidakselamaan linear dan juga ketika kita ingin menggunakan GeoGebra untuk pelengkap di teks kita ya untuk menggambarnya menggambar daerah khusus yang terarsir itulah akan menjadi lebih mudah ya oke baik pada contoh kali ini kita akan mencontohkan menggunakan GeoGebra tipe klasik ya bagi yang belum menginstallnya bisa menginstallnya ini tampilan GeoGebra klasik ya di komputer baik kita akan mencoba membuat atau menentukan daerah penyelesaian dari sebuah sistem pertidakselamaan linear ya oke kita contohkan kita akan mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidakselamaan linear yaitu 5x tambah 3y lebih besar sama dengan 15 kemudian 3x tambah 7y kurang dari sama dengan 21 x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0 oke langsung saja sistem pertidakselamaan linear yang akan kita cari daerah penyelesaiannya ini kita inputkan atau kita tuliskan pada menu input kemudian yang tidak kalah penting kita tampilkan disini adalah virtual ya virtual keyboard ya dari GeoGebra ini karena penting nanti kita akan menggunakannya oke langsung saja kita ketikkan 5x ditambah 3y lebih besar sama dengan ya disini sudah ada pilihan lebih besar sama dengan boleh kita gunakan disini ya 5x tambah 3y lebih besar sama dengan 15 oke kalau pada cara yang terdahulu kita ini langsung enter berarti daerahnya adalah daerah yang berwarna ini daerah penyelesaian khusus lebih besar sama dengan 15 nah pada kesempatan kali ini ini tidak kita langsung enter ya kita tampilkan dulu di virtual keyboard ya pada virtual keyboard ini kita tampilkan operator dari matematika ya operator matematika yang ada ya dengan tanda klik tanda pagar dan ini ya oke kemudian kita gunakan operator dan ya operator dan nya ini kita klik saja kemudian kita spasi kita ketikan kembali sistem pertidaksamaan yang lainnya yaitu 3x ditambah 7y lebih kecil sama dengan kita bisa gunakan keyboard lebih kecil sama dengan 21 oke ini sudah tampak daerahnya ada disini kemudian kita akan menggunakan keyboard virtual kembali yaitu spasi kemudian dan kembali kita ketikan x spasi ya x lebih besar sama dengan 0 kemudian kita spasi lagi kemudian kita tambahkan operator dan kembali kemudian spasi y lebih besar sama dengan 0 kemudian baru kita enter ini menjadi menjadi satu kesatuan sistem pertidaksamaan linier maka daerahnya juga sudah menjadi daerah yang satu ya jadi tidak ada beberapa daerah tapi cukup dia men atau di GeoGebra ini sudah menampilkan sebuah daerah ya sebuah daerah yang sudah memenuhi 5x tambah 3y lebih besar sama dengan 15 kemudian 3x tambah 7y kurang dari sama dengan 21 x lebih besar sama dengan 0 kemudian y lebih besar sama dengan 0 jadi sudah ada daerahnya ada daerahnya disini jadi lebih mudah kita mengamati oh daerah dari menyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier 5x tambah 3y lebih besar sama dengan 15 kemudian 3x tambah 7y kurang dari sama dengan 21 x lebih besar sama dengan 0 y lebih besar sama dengan 0 itu daerahnya adalah daerah yang berwarna ini atau ini warnanya bisa juga digunakan arsiran oke demikian ya tutorial kita pada sempatan kali ini semudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan tentunya tetap semangat dan tetap belajar ya belajarlah terus dan demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati